Hai, minasan konnichi bab. Kali ini kita akan lanjut belajar fizika. Di bab 1 ke 7 ini kita akan mengerjakan soal mengenai gaya yang melingkar. Sekarang kita punya soal di sini. Kita punya bola P diikat dengan masanya M, diikat dengan tali dengan jari-jari R. Kemudian bola ini start dari sini, kemudian dilepas, dan bergerak melingkar. Kita punya 2 pertanyaan. Pertama adalah berapa gaya tarik T? Gaya tariknya ketika dia mencapai di titik paling rendah, yaitu titik A sebelah sini. Ketika di sini berapa gaya tegangnya? Kemudian nomor 2, berapa gaya tarik gaya tegang T di titik B? Yaitu ada di sebelah sini. Di titik B itu ketika dia membentuk sudut 60 derajat. Sekarang saya beri waktu 5 detik, kamu kerjakan soalnya dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 1 kita mulai. Jadi nomor 1 itu adalah ditanya gaya tarik T ketika bola itu mencapai titik paling rendah, yaitu di A sebelah sini. Nah, anggaplah kita melihat bola ini di tempat A. Dan kita harus lihat apa saja gaya yang ada yang mempengaruhi bola di titik A ini. Pertama, bola ini digantung, maka dia memiliki gaya tegang, gaya tarik A. Kemudian karena dia juga memiliki berat sebesar M, maka dia menerima gaya gravitasi ke bawah sebesar Mg. Kemudian bola ini juga sebenarnya masih bergerak ya. Karena bola ini masih diikat dan dia bergerak, maka dari itu dia bergerak dengan kecepatan V. Anggaplah karena di kecepatan ini terus berubah, maka kecepatan di titik A kita kasih nama V A. Jadi dia bergerak dengan kecepatan V A. Nah, kalau misalnya dia bergerak, artinya dia mendapatkan gaya sentripetal, karena dia bergerak dalam posisi melingkar. Maka dari itu ada gaya sentripetal yang menarik dia keluar. Maka dari itu kita bisa menggambarnya seperti ini. Ada gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal rumusnya apa masih ingat? Gaya sentripetal, kamu punya masa M dikali dengan kecepatannya, dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jari-jari. Dibagi dengan jari-jarinya si gerakannya itu. Dalam kasus ini kita punya talinya ya. Coba saya geser dulu. Mg-nya saya geser ya. Jadi kita punya gayanya seperti ini. Kita punya 3 gaya. Nah, sekarang kita tanya, berapa besar T A? T A besarnya, gampangnya adalah Mg ditambah dengan M kali V A kuadrat ber R. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari tahu lebih lanjut lagi, V A-nya itu berapa? Kenapa? Karena kita di dalam soal kita tidak mendapatkan informasi tentang kecepatan, tentang V. Kita hanya menulis V itu seasal-asalan kita saja untuk sementara. Maka dari itu kita tidak boleh menjawab dengan V. Makanya kita harus menjawab dengan keterangan yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari kecepatannya? Kamu masih ingat pelajaran energi? Gimana ketika dia berada di posisi start sini, dia memiliki energi potensial. Dia memiliki energi potensial sedangkan energi kinetik dia 0. Kenapa? Karena di sini dia tidak bergerak. Kecepatannya sama dengan 0. Si ini dia ke bawah, maka energi potensial dia diubah menjadi energi kinetik ke bawah. Ya. Jadi seandainya saya pasang standarnya. Saya buat ini sebagai grafik ya. Standarnya di mana titik paling bawah ini adalah 0. Sedangkan titik paling atas dan panjangnya adalah R. Maka dari itu kita punya energi potensial yang dimiliki di posisi awal adalah Mg kali ketinggiannya. Bukan H tapi R. Ya. Mg kali R. Oke, saya hapus dulu ya. Nah, kemudian semua energi ini dipakai untuk bergerak. Ya. Semua energi ini dipakai untuk bergerak. Maka dari itu kita bisa tulis di mana energi potensialnya diubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu adalah setengah kali M kali V kuadrat. Nah, dalam kasus ini kita punya M kali V A kuadrat. Ditambah dengan sisa energi potensial. Apakah dia punya sisa energi potensial? Tidak. Anggaplah kita anggap ketinggian sebagai 0. Maka dari itu tambah 0. Kita bisa hapus. Ya. Dari itu kita bisa menghitung berapa besar kecepatan V di titik A. Jadi bisa kita solit M-nya. Kemudian kita pindahkan 2-nya. 2 G R sama dengan V A kuadrat. Maka dari itu V A sama dengan akar dari 2 G R. Ya. Nah, tinggal kita kembalikan akar 2 G R ini ke atas. Untuk mendapatkan besarnya M G tambah M kali akar 2 G R. Kita kuadratkan. Dibagi dengan R. Maka dari itu M G tambah M 2 G R. Dan bagi R. Dan ini bisa di coret. Coret. M tambah 2 M G. Hasilnya adalah 3 M G. Jadi, di dalam jawaban ini kita bisa tahu di mana tegangan di sini, gaya tegang di titik A, besarnya adalah 3 kali gaya gravitasi yang dialami oleh si bola itu. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Di pertanyaan kedua, kita punya berapa gaya titik, gaya tarik, gaya tegang di titik B. Ada di sini ya. Kita bilang TB. Berapa besarnya. Nah, prinsipnya sama. Sekarang kita gambar ulang. Nomor 2 ya. Kita punya bola seperti ini. TB-nya ada sebelah sini. Sedangkan kita punya gaya apa lagi? Kita punya gaya ke bawah. M G. Dan juga kita punya gaya, apa namanya, gaya centripetal keluar sebelah sini ya. M kali V B kuadrat per R. Ya. Di mana V-nya adalah, VB adalah ke sini, arahnya ke atas. Oke. Nah, untuk menyesuaikan semua ini, ya. Untuk menyesuaikan semua ini, kita pertama harus cari tahu dulu, sama seperti tadi, persamaan TB. TB itu apa sih? TB itu sama dengan M G, tapi tidak sejajar ya. Perhatikan. Karena ini tidak sejajar, kita harus lihat sudutnya berapa. Sudutnya di sebelah sini, itu sama dengan 60 derajat ya. Jadi di sini 60 derajat. Kalau 60 derajat, maka kita harus bilang, yang besarnya ke arah sini, ya. Yang sejajar dengan TB adalah M G cos 60 derajat. Mengerti? Ya. Ditulis M G cos 60 derajat ditambah dengan M V B kuadrat per R. Ya. Ini adalah sama dengan TB. Ini adalah jawaban yang kita cari. Tapi sama seperti tadi, kita tidak tahu V B-nya berapa, maka dari itu kita harus cari tahu dulu, berapa kecepatan di titik B. Ya. Nah, kali ini, berbeda dengan di titik A. Kalau di titik A tadi, semua energinya itu dipakai untuk, sorry, semua energi potensial yang dimiliki awal, itu dipakai untuk menjadi kecepatan di titik A. Tapi di titik B, energi, posisi bola itu kembali naik ke atas, ya. Posisi bola itu kembali naik ke atas sebesar ini. Ya. Kalau dia naik sebesar ini, maka dari itu dia memiliki ketinggian. Kalau dia memiliki ketinggian, artinya apa? Artinya, dia memiliki energi potensial. Ya, dia memiliki energi potensial. Nah, sekarang kita harus lihat berapa energi potensial yang dimiliki. Nah, untuk mendapatkan berapa energi potensial, kita harus menghitung dulu berapa ketinggiannya. Ya. Jadi, sekarang agak rumit, kita harus gambar dulu pertama. Kita punya bola di sini, 60 derajat sudutnya. Dan anggaplah kalau panjang ini adalah R, panjang ini juga adalah R. Ya. Maka dari itu, berapa panjang sebelah sini? Berapa panjang sebelah sini? Coba kamu hitung. Yang namanya cos 60. Anggapkan namanya X ya. Cos 60 itu adalah sisi samping bagi sisi panjang. Maka dari itu, X itu adalah R kali cos 60. Cos 60 adalah setengah. Jadi, setengah R. Ya. Kita bisa bilang, dia setengah R. Oke. Nah, gambar saya tidak usah dilihat ya. Kenapa? Karena, sensei ini gambarnya bukan setengah nih. Lebih nih. Kayak 3 per 4 nih sensei gambarnya. Nggak usah dilihat ya. Maka jangan anggap lihat gambar. Nah, kalau dia setengah, artinya apa? Dia memiliki panjang di sini juga setengah R. Ya. Ketinggian dia adalah setengah R dari sini. Maka dari itu, kita bisa lihat di mana bola di titik B ini, dia memiliki energi potensial dengan ketinggian setengah R. artinya M G kali ketinggiannya setengah R. Oke. Dan, energi kinetiknya adalah setengah kali M V di B VB kuadrat. Ya. Dan sekarang, tinggal kita susunkan energi kinetik dan energi potensialnya. Oh, sorry. Energi potensial awal ya. Yang di start ini, itu diubah menjadi energi kinetik dan energi potensial di titik B. Ya. Maka dari itu, kita bisa tulis M G kali R. Nah, ini adalah energi awalnya. Sama dengan setengah kali M V di B kuadrat tambah ke tadi kita sudah hitung berapa energi potensialnya adalah M G kali ketinggiannya setengah R. Ya. Kemudian, pertama kita bisa hapus semua M-nya. Kita kalikan dengan 2 biar lebih enak. Maka dari itu, 2 G R sama dengan V B kuadrat tambah G R. Ya. Maka dari itu, V B kuadrat sama dengan G R. Artinya, V B sama dengan akar G R. Ya. Tinggal kita masukkan ke soal yang tadi. Oke. Ini segitiga saya pindahkan dulu ya. Saya geser. Nah, tinggal kita hitung untuk mendapatkan T B-nya berapa. T B adalah M G kali kos 60 adalah setengah tambah M kali G R dikuadratkan bagi dengan R. Sama dengan setengah kali M G tambah dengan M G R bagi R. Nah, kita coret sama dengan setengah M G tambah M G sama dengan 3 per 2 M G Ya. Jadi, ini adalah jawabannya. Oke. Nah, baik. Untuk soal kali ini itu saja. Nah, sekarang yang ingin saya tekankan adalah prinsipnya sama. Kita ngomong tentang hukum konservasi energi. Kita memiliki energi total di sebelah sini diubah ke energi kinetik saja 100% atau ke energi kinetik dan potensial sebagian-sebagian. Ya, jadi pertama kita harus hitung energinya. Semua kita mulai dari energi dan di situ kita juga harus lihat apa saja gaya yang bekerja di titik tertentu. Kalau di titik A seperti apa kalau di titik B seperti apa. Perhatikan sudut juga kemudian kamu harus pecahkan sesuai sudutnya gunakan trigonometri entah sin entah kos. Baru kamu jabarkan semua buat persamaannya dan kamu bisa kerjakan seperti biasa. Nah, itulah yang harus kamu biasakan di soal-soal fisika untuk ke depannya. Baik. Semangat belajar. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Thank you, gambar. Take the side. Sayonara. Assalamuala.